Halo, gue kembali lagi di hari minggu Gue mau bahas beberapa pertandingan Walaupun banyak yang dipospon di Inggris Tapi Arsenal main Dan juga ada Barca Ada Juve Ada Atletico Banyak sekali lah Banyak sekali match yang gue bahas Tapi sebelum gue bahas ke match Kan gue jelaskan Gue sekarang lagi bermain sebuah game Game namanya MPI Itu game sepak bola Jadi sekarang yang terjadi sebelum gue nonton sepak bola Itu gue mainkan dulu Enaknya di game ini kan Kita hanya fokus ke satu pertandingan Ini sebuah contoh lah Yang gue kemarin mainkan sebelum nonton Jadi gue Atalanta rumah gue nonton Gue pasang dulu pemainnya Gue menang satu diamond Terus bolonya Juve Leeds Arsenal Gue dapet tiga diamond Ini gue gak dapet apa-apa Karena ranknya rendah Kenapa ranknya rendah? Karena gue mungkin salah pasang pemain Atau gue kalah sama yang lain-lain Oke Barca, LC gue dapet dua diamond Nah diamond-diamond ini dikumpulin bisa Buat gue check Tapi itu gak penting Yang penting adalah funnya Jadi sebelum bermain gue pasang dulu Gue pasang hanya 11 pemain ya Jadi lo hanya fokus ke pemain dari dua tim tersebut Oke Lo pasang 11 pemain Maksimal satu tim boleh hanya 7 Jadi lo gak boleh kan Gue fans Arsenal, fans Barca Gue gak boleh pasang 11 pemain Barca Atau 11 pemain Arsenal Maksimal 7 Oke Terus ditambah 4 dari tim lawan Tapi kalau gak salah Tadi Sevilla sama ATM Gue main 5 banding 6 But anyway Suruhnya ya Lo ngikutin Lihat apakah pemain yang lo pilih itu Apa namanya Mencetak gol Memberikan asis Dan Kayak match Atalanta-Roma itu Gue salah total Tapi Sama Munceng kemarin Itu juga kalah total Tapi sebelumnya kan Ada menangnya Kalian tadi lihat Gue menang di Barca Di Arsenal Apa namanya Ini Game ini tuh fun banget Fun banget Dan Doesn't cost you anything Gue sih Gue sarankan Gue ajak kalian Untuk Untuk mencoba Bermain dulu lah Karena kalau lo gak mencoba Lo gak bisa bilang Kalau ini gak seru Gue bukan Orang yang suka main game Oke Tapi dengan team Dengan game ini Karena gampang sekali Dan gak ribet Dan hanya fokus Ke satu pertandingan Gue tambah lama Tambah suka Jadi sebelum Gue bermain Gue akan fokus Nah disamping itu Gue bikin grup telegram Isinya sekarang 200 Kalau gak salah Disitu kita Itu pemain MPL semua Disitu kita Tukar pikiran Kita keluarkan line up Kadang Lo boleh memainkan Pemain cadangan ya Seandainya lo bikin line up Ternyata pemain ini Gak bermain cadangan That's okay Gak masalah Kayak Match terakhir Apa namanya Arsenal lawan Chotten Gue pasang Emil Smith Rowe Padahal dia gak main kan Akhirnya dia masuk Dia cetak gol Disitu gue menang banyak Gue masih inget banget Jadi itu Itu bisa-bisa aja Ya dan Dan Apa namanya Yang bikin gue Salah satu suka Ya kita bisa diskusi Biasanya kan Kalau gue Diskusinya di Twitter ya Tapi sekarang gue bisa Dengan sesama Pemain MPL Bisa berdiskusi Lebih Lebih apa ya Lebih Substansial lagi Karena Semua kita fokusnya Ke satu hobi Yaitu bermain MPL Dengan orang Maka dari itu Kalau kalian belum gabung Tapi ingin mencoba Silahkan download Ntar linknya itu ada Di deskripsi semua Kalian bisa klik Juga Gimana caranya gabung Di grup Telegram Intinya Gampang banget And it's real fun Seriously Ini fun Seru Oke Gue mau masuk Ke pertandingan Mulai dari Atalanta Roma Ini juga yang bikin gue Jeblok Di MPL nih Gue gak Ya Sebenernya gue Tau ya Gue selalu bilang Kalian bisa cek Di DPI Gue selalu bilang Atalanta ini Tidak sebagus 2-3 tahun yang lalu Gue bilang begitu Dan kurang kreativitas Maka dari itu Pemain di belakang Sapata Itu selalu diganti Selalu berubah Nah Kemarin dibuktikan oleh Roma Apakah Roma hebat Gak ada hebat-hebatnya juga Cuman mereka Dapat Gol beruntung Di menit pertama Yang di flag Ngelewatin keeper Oke Cuman harus diakui ya Ball possession 29% Mereka bisa cetak 4 gol Itu efektivitas yang luar biasa Gak banyak peluang juga Cuman efektivitas lagi tinggi Kenapa gue berani bilang Efektivitasnya tinggi Karena kalau seandainya Roma sehebat yang Mereka tunjukkan Bermain di kandang menang Lawan Atalanta Segitu Roma itu berada di rank 1 Dan sekarang berada di rank 5 Oke Rank 5 selisih 12 poin Dengan rank 1 Inter Poinnya sama-sama Juve Juve rank 6 Kalah Goal difference Fiorentina bahkan Bisa melewatin Roma dan Juve Kalau besok menang Karena Fiorentina 30 poin Mereka Juve Roma 31 Dan Napoli 36 Atalanta 37 Bahkan Jadi Tadi itu Anti-climax Anti-climax Buat Atalanta Dan Merekanya bisa Cetak 1 goal Muriel-muriel Masuk di menit 30 Jim City Ditarik keluar Rubah sistem bermain Dengan 2 back Goalnya pun juga Deflect But Those kind of things happen Karena gue yakin Pada saat Roma Ketemu tim yang lebih bertahan Senjata makan tuan Oke Maka mereka berada Di rank 5 Dan akan turun terus Kita ke Match berikutnya Di Di Seri A ya Bentar Bentar Gue dulu Cek dulu Di seri A itu Tadi Roma Terus Apa lagi tadi ya Juve Mau salah Ya Bolanya Juve Nah ini match dulu juga Bolanya Juve Juve Unggul duluan Morata Terus Bolanya itu bangkit Bolanya bener-bener bangkit Apa namun Memberi perlawanan Tapi gue harus gue akui Bahwa Cesney ini lagi bagus Atau syutingnya Kak Radia Atau Gimana Intinya Cesney lagi lumayan bagus lah Beberapa bola ditahan Mereka bermain akhirnya 4-3-3 Benadesi Keen Morata Di depan Dengan Arthur Pertama kali bermain McKenney Sama Rebiot Di belakangnya Pellegrini Quadrado Sebagai wingback Akhirnya Arthur Diberi kesempatan Untuk bermain Walaupun 6 menit 6-1 Diganti Secara Overall Ya Ya mereka layak Menang sih Juve Mainnya gak Super Hebat Tidak Tidak Apa namanya Tidak Bahkan Ball possessionnya Kalah Bolonya 58% Shotnya sama 11 lawan 11 Tapi menang Di efektivitas Which is good Gue gak bisa Ngelihat Juve Keluar dari Champions League Ada yang salah Kalo Juve Gak main Champions League Juve harus masuk Champions League Terus Ke Arsenal Ke Barcelona Nah Barcelona ini Bikin Apa namanya Sebelum gue masuk Pertanyaan Gue agak Terusik dengan Kesombongan Arogan Kearganan Conte Dia bilang Barca itu bukan Kompetitor kita Mereka masih jauh Di belakang Karena kita lebih peduli Dengan Sevilla Betis Dan ATM Oke Gue bilang Ini pelatih Gagal total Di Everton Kelihatan bahwa Dia butuh Pemain hebat Dan bahkan Di Madrid pun Dipecat Atau dikeluarkan Atau dikeluarkan lah Karena ATM yang dia bilang Dia takut Ini cuma selisih Dua poin Sama Barca Dan dia tau Siko nya Barca Seperti apa You don't Pelatih yang Tidak menunjukkan Respect terhadap Rivalnya Yang sudah puluhan tahun Semua orang tau Liga Spanyol Besar berkat Barca Dan Real Madrid Dan hanya Karena Satu dua tahun Terakhir Terseyok-seyok Berkat Mismanagement Bukan berarti Mereka gak segera bangkit Ya Tunggu konten Lo kenakan Mantar Barca berpain Ya Lo kalau liat Mereka itu Berlain dengan Sembilan pemain Dari Lamasya The problem Dengan pemain muda ini Mereka Duel Itu sering kalah Niko Havi Abde Itu sering kalah duel Oke Satu Terus kedua Napsunya Masih kadang Terlalu tinggi Daripada Pengalaman Cuman Pengalaman Pemain-pemain Yang senior Itu gak Gak selalu Terlalu Ngebantu juga Contoh Diong main jelek Tapi Diong ini bingung Main-main kayak apa Ada Abde Khafi Jut Gila Sama Eric Garcia Arauco Dembe Ya Dembe Udah gak mudah-mudah amat Lagi ya Terus Si siapa Namanya Gonzales Masuk Ricky Puc Amabalde Masuk Oke Jadi Banyak sekali Pemain muda yang Dimainkan Cuman ya gitu There is no balance Kalau gue Kalau gue lihat Seringkali Pemain ini Pemain ini Kocer Kacer Dan Kelihatan Di goal Keduanya LC ya Bahwa Di sayap Kanan Itu gak ada Yang jaga Sama sekali Gampang Sekali Ditarik lah Oleh Lawan Mereka Mereka unggul 2-0 Dalam 2 detik Dalam 2 menit Itu mereka Menyamakan 2-2 Gak ada angin Gak ada petir Ibarat goal Jatuh dari langit Tapi ya ini Berkat Tidak organize Lini belakangnya Barca Kalau menurut gue ya Diong ini Gue disuruh Sama Sapi Berapa kali Dia ke depan kan Untuk ngebantu Strikernya Tapi di sisi lain Dia juga harus Ke belakang Ngebantu defense Disitulah Gue bilang Diong ini Masih gak Emang dia lagi Bermain jelek Semua orang bilang Begitu Termasuk gue Cuman Lu tidak membuat Dia bermain Lebih bagus lagi Kalau perannya Itu gak jelas Dia tidak bisa Membuat Balance Di tengah Di antara Pemain-pemain Yang Yang apa namanya Pemain muda Yang Seingkali Meninggalkan Posisi Makanya gue gak paham Kalau Sapi memberi keluhan Mereka ini gak paham Filosofi dasarnya Barca Kombinasi Tiga orang aja Gak tahu Berdirinya gimana Dan lain-lain Ini kan berkat Semua kesalahan Dari Mengelola Lamasi Itu seperti apa Semenjak Pep pergi Semenjak Dipegang Rosel Terus ke Bartomeu Itu Filosofinya Johan Krav Itu hilang Nah ini sekarang Masafi pelan-pelan Dikembalikan Dengan Datangnya Laporta Karena itu Nah pada saat Lu menghilangkan Filosofinya Johan Krav Lihat abis itu Terseok-seokkan Gak Gak lama Pelan-pelan Tapi Surely Menurun Maka Dari itu Gue Tetap Percaya Barca Akan Bangkit Tapi Tunggu Pemain muda Yang sudah Matang Kayak Pedri Ansufati Tunggu Mereka Balik Lagi Semua Sehingga Tidak Tergantung Oleh Haffi Oleh Niko Oleh Abde You name it Pemain-pemain muda Ini gak bisa Diandelin Walaupun Mereka Yang cetak Goal Tiga-tiga Tapi Permainan Mereka Terlalu Tidak Konsisten Masih Belajar Banyak Dan Lebih Enak Kalau Pemain Intinya Itu Sudah Turun Mereka Sekali-sekali Dimainkan Itu Akan Lebih Lebih Bagus Buat Perkembangan Mereka Tapi Anyway Mereka Layak Menang Banyak Peluang Yang Didapatkan Finishing Sangat Buruk Jadi Akhirnya Menang Tiga-dua Ya Sangat Layak Menang Setelah Itu Sevilla Menang Dua-satu Lawan Atletico Membuat Sevilla Kokoh Di Ranking Dua Selisih Lima Poin Di Belakang Real Madrid Baguslah Biar Real Madrid Tidak Merasa Merem Jadi Juara Oke Gue Tidak Nonton Match Itu Oke Itu Dulu Besok Ada Besok Maksud Gue Minggu Malem Minggu Malem Itu Ada Ada Match Apa Inggris Itu Ada Newcastle City Wolf Chelsea Ini Gue Bilang Seru Dan Juga Spurs Sama Liverpool Dua match Yang Menurut Gue Cukup Seru Oke Di Itali Oh Ya Napoli Napoli Lawan Milan Itu Sangat Seru Kalau Gue Bilang Napoli Lawan Milan Jam 2.45 Ya Itu Kira-kira Gue Tonton Match Match Itu Oke Sementara Itu Dulu Jangan Lupa Gabung Dengan MPL Dan Juga Di Grup MPL Di Telegram Thanks For Watching Lupa 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 Lupa